Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bertemu saya lagi pada segmen Ayo Belajar Nah, segmen kali ini kita akan membahas tentang Ayat jurnal penyesuaian dengan metode HPP ya Atau harga pokok penjualan ya Dengan metode HPP Video sebelumnya sudah membahas tentang AJP, yaitu ayat jurnal penyesuaian dengan metode Iktisar Laba Rubi Sebenarnya tidak jauh beda dengan metode HPP Bedanya hanya di penyesuaian Di data penyesuaian untuk persediaan barang dagang saja Untuk yang lainnya sama ya Jadi nanti dalam video ini saya tidak akan menjelaskan secara detail Lagi tentang data-data penyesuaian yang sudah saya jelaskan di metode Iktisar Laba Rubi ya Yang sama itu ya Tetapi hanya yang berbeda saja Jadi perbedaannya terletak di mana Nanti saya akan menjelaskan di bagian itu saja Karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk file-nya ya Oke Untuk bentuknya sama ya Bentuknya itu sama dengan metode Iktisar Laba Rubi Jadi bentuknya seperti ini Dan saya tidak akan menghapus semua tentang penjelasan dari video yang sebelumnya Jadi penjelasannya akan tetap saya cantumkan di sini ya Tanpa merubahnya Seperti ini Jadi contoh nomor dua Ini ya Ini tidak akan saya hapus Jadi tetap ada Nah ini tetap ada Nanti Nah sudah Jadi Nanti kalian bisa mempelajarinya kembali Nah Seperti ini Ini nanti akan tetap saya cantumkan di sini Tanpa merubah angka Karena memang tidak ada perubahan pada penyesuaian yang nomor dua Sampai dengan Penyesuaian yang nomor tujuh Ini tidak saya hapus Nah Nanti akan Hanya akan saya tambahin Tentang penyesuaian di Persediaan barang dagang Seperti itu ya Jadi bedanya hanya di nomor satu Untuk nomor dua sampai nomor tujuh itu Sama dengan metode Iktisar Laba Rubi Oke sekarang kita mulai saja Di sini data penyesuaiannya Persediaan barang dagang akhir sebesar 2 juta Kalau di sini dicantumkan persediaan barang dagang Di data penyesuaian itu namanya persediaan barang dagang akhir ya Sudah sesuai penjelasan yang lalu ya Kemudian yang ada di Naraca saldo ini namanya adalah persediaan barang dagang awal Nah bedanya apa Bagaimana pencatatannya Sebenarnya pencatatannya sama Jadi saya copy paste saja dari sini Ya saya ambilkan dari data sebelumnya Nah biar mudah Nah ini ya Persediaan barang dagang akhir letaknya tetap di sisi debit Nah yang Iktisar Laba Rubi ini diganti dengan HPP Nah seperti ini saja Lalu persediaan barang dagang awal letaknya di sisi kredit Dan Iktisar Laba Rubi ini saya diganti dengan HPP Jadi seperti ini Bedanya di sini ya Iktisar Laba Rubi nya diganti dengan HPP Oke paham ya Lalu apa lagi yang harus dimasukkan di sini Nah ini masih ada yang harus dimasukkan di sini Antara lain Saya catatkan di sini ya Dalam penyesuaian persediaan barang dagang Yang harus dibuat penyesuaiannya adalah antara lain Satu Ulangi ya Dalam penyesuaian persediaan barang dagang Yang harus disesuaikan antara lain Titik dua Ini ada satu persediaan barang dagang Kemudian kedua yang ada hubungannya dengan penjualan Lalu ketiga Yang ada hubungannya dengan penjualan itu Antara lain Penjualan Kemudian ada Jadi antaranya adalah Penjualan Kemudian ada Retur Penjualan Dan Potongan Penjualan Nah seperti ini ya Lalu Ada Yang ketiga Yang ketiga Ada lagi Yang ada hubungannya dengan pembelian Antara lain Pembelian Kemudian ada Kemudian ada Retur Pembelian Kemudian ada Potongan Pembelian Dan Beban Angkut Pembelian Jadi ini Jika penyesuaiannya adalah Persediaan barang dagang Maka yang harus disesuaikan Satu Persediaan barang dagang Baik awal maupun akhir Persediaan barang dagang Awal dan akhir Kemudian Nah ini Kalau persediaan barang dagang awal dan akhir Berarti sudah ini nomor satu Kemudian yang kedua Yang ada hubungannya dengan penjualan Yaitu Penjualan Retur Penjualan Dan Potongan Penjualan Kemudian yang ketiga Ada Yang ada hubungannya dengan pembelian Antara lain Pembelian Retur Pembelian Potongan Pembelian Dan Beban Angkut Pembelian Nah bagaimana cara Menyesuaikannya Nah jika dinaraja saldo debit Maka Di AJP Diletakkan Di sisi Kredit Jika dinaraja saldo di kredit Maka Di AJP Harus Diletakkan Di sisi Debit Dan sebaliknya Seperti itu ya Oke Karena ini nomor satu Sudah ya Tentang Persediaan Barang dagang awal dan akhir Persediaan barang dagang Akhirnya Di debit Kreditnya adalah HPP Kemudian Persediaan barang dagang Awalnya kredit Debitnya adalah HPP Lalu Yang nomor dua Tadi yang ada hubungannya Dengan penjualan Kita lihat dulu disini Dinaraja saldo Lihat disini Penjualan Letaknya di sisi Kredit Berarti Di AJP Harus diletakkan Di sisi Debit Nah ditulis dulu disini Debitnya Penjualan Ini ya Berarti letaknya di sisi Debit Nilainya adalah 31.200.000 Ini kan Ini berarti Ditulis disini 31.200 Oke Kemudian kita lihat lagi Yang ada hubungannya Dengan penjualan Retur Penjualan Kita lihat Retur penjualan Kalau letaknya Sudah berubah Di sisi Kredit Kita lihat Retur penjualan Dulu letaknya Di debit Berarti harus Diletakkan di sisi Kredit Kalau Posisinya Sudah berubah Kalau penjualan Di debit Retur penjualan Di kredit Langsung Diletakkan Di bawah Sini ya Nah Jadi Di Baris Selanjutnya Retur Penjualan Kreditnya Tadi Sebesar 650.000 Nah Begini ya Jadi Jangan Jangan Diletakkan Di sebawahnya Sini Tetapi Dibuatkan Kolom Yang baru Kalau Posisinya Berbeda Oke Lanjut Kemudian Ada Potongan Penjualan Kita lihat Potongan Penjualan Itu Letaknya Di sisi Mana Letaknya Di sisi Debit Berarti Harus Diletakkan Di sisi Kredit 136.000 Karena Sama Berarti Langsung Saya Taruh Disini Nah Gini ya Potongannya Tadi ya Potongan Penjualan 136.000 Nah Gini ya Oke Kita lanjut Lagi Kemudian Ada Yang ada Hubungannya Dengan Pembelian Nah Yang ada hubungannya Dengan pembelian Antara lain Pembelian Kita lihat Pembelian Letaknya Di mana Nah Di neraca Saldo Ini Pembelian Letaknya Di debit Berarti Harus Diletakkan Di sisi Kredit Ya Oke Langsung Diletakkan Di bawahnya Sini Juga Boleh Dibuatkan Kolom Yang baru Juga Boleh Ya Terserah Saya Milihnya Langsung Di bawahnya Di sini Ya Pembelian Pembelian Langsung Di kredit Nah Di sini Jumlahnya Pembelian Adalah Ya debit Tadi 11.750.000 Letaknya Di sisi Debit Berarti Di sini Harus Diletakkan Di sisi Kredit Nah Seperti Ini Oke Kemudian Kita lanjut Di Retur Pembelian Retur Pembelian Lihat Di sini Dulu Retur Pembelian Nah Ini Letaknya Di sisi Kredit Berarti Di AJP Harus Diletakkan Di sisi Debit Nah Karena Sama-sama Debit Diletakkan Di sini Berapa Tadi Nilainya 250.000 Rupiah Berarti Di sini Angkanya Adalah 250.000 Rupiah Nah Seperti Ini Ya Oke Sangat Mudah Sekali Sebenarnya Ya Setelah Retur Pembelian Ada Potongan Pembelian Kita Lihat Potongan Pembelian Mana Di Neraca Saldo Potongan Pembelian Ini Letaknya Di sisi Kredit Berarti Di AJP Harus Diletakkan Di sisi Debit Nah Di sini Sama Kita letakkan Di sini Potongan Pembelian Nilainya Tadi Adalah 115.000 Rupiah Di sini 115.000 Rupiah Nah Seperti ini Ya Oke Setelah Potongan Pembelian Ada Beban Beban Angkut Pembelian Kita Lihat Beban Angkut Pembelian Di sini Angkanya Berapa Gimana Beban Angkut Pembelian Nah Bukan Beban Angkut Penjualan Tetapi Beban Angkut Pembelian Letaknya Berada Di sisi Debit Berarti Di sini Harus Diletakkan Di sisi Kredit Mana Yang Letaknya Kredit Nah Ini dia Saya Kopi Dulu Ya Kurang Pas Tadi Diletakkan Di sisi Kredit Nah Di sini Ya Potongan Pembelian Tadi Angkanya Berapa Angkanya Adalah 750.000 Rupiah Kredit Nah Berarti Diletakkan Di sini Nah Selesai Sudah Lalu Bagaimana Di sini Kreditnya Apa Di sini Debitnya Apa Kan Harus Ada debit Dan kredit Kan Begitu Ya Kredit Nah Di sini Sudah Selesai Masuk Semua Berarti Kalau di sini Debit Semua Berarti Kreditnya Adalah HP Nah Begini Angkanya Dari mana Jumlahkan Di semuanya Ini Dijumlah Berarti Di sum Kita jumlah 31 200 Ditambah 250.000 Ditambah 115.000 Hasilnya Adalah 31 565.000 Nah Ini Adalah Untuk Yang Yang ada Di debit Kemudian Yang ada Yang HPP Di debit Berapa Kalau ini Kredit Berarti Debitnya Adalah HPP Nah Seperti ini Kita sum Juga Kita jumlah Dari 650.000 Ditambah 136.000 Ditambah 11.750.000 Ditambah 750.000 Kita enter Nah Hasilnya HPP Adalah 13.286.000 Nah Sebenarnya Bedanya Ada di sini Saja Anak-anak Tapi Untuk Yang lainnya Adalah Sama Nanti Kita copy Pasta Dari Yang Video Minggu Lalu Tentang Metode Iktisar Labarugi Nanti Tinggal Merubah Iktisar Labarugi Menjadi HPP Nah Bedanya Hanya Di nomor Satu Tentang Data Penyesuaian Persediaan Barang Dagang Jadi Kalau Metode HPP Yang harus Dimasukkan Itu Satu Persediaan Barang Dagang Awal Dan Akhir Akhirnya Di debit HPP Di kredit Awalnya Di kredit HPP Di debit Kemudian Yang kedua Yang ada Hubungannya Dengan Penjualan Antara Lain Penjualan Kretur Penjualan Dan Potongan Penjualan Yang Meraca Saldunya Debit Maka Harus Diletakkan Di sisi Kredit Yang Meraca Saldunya Kredit Maka Harus Diletakkan Di sisi Debit ACP Seperti Ini Lalu Kredit Nya HPP Atau Debit Nya HPP Seperti Ini 2 Dan 3 Ini 2 Ini 3 2 Dan 3 Ini Masuk Di Sini Oke Paham Ya Nanti Videonya Kalau Masih Belum Paham Bisa Diulang Kembali Itulah Manfaat Dari Jika Dibuatkan Sebuah Video Jadi Bisa Diputar Berulang Kali Oke Untuk Nomor 2 Dan Seterusnya Kita Tinggal Copy Paste Saja Kopas Dari Sini Untuk Beban Perlengkapan Sama Sama Ini Sama Semua Kita Copy Paste Dulu Saja Copy Paste Saja Karena Caranya Sama Tidak Beda Sama Sekali Untuk Aduh Bisa Dikopi Satu Saja Dapak Paham Begini Sama Tidak Beda Sama Sekalin Kita Copy Satu Satu Caranya Juga Sama Jadi Tidak Ada Masalah Untuk Caranya Karena Memang Sudah Sama Jadi Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Untuk Yang Nomor Dua Sampai Nomor Tujuh Jadi Semuanya Sama Tinggal Kita Mempelajari Untuk Video Yang Sebelumnya Ya Nah Seperti Ini Oh Maaf Tidak Bisa Dikopi Kita Tulis Manual Saja Jadi Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Nah Ini Yang 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 Berbeda Itu Hanya Pada Penyesuaian Untuk Persediaan Barang Dagang Saja Nah Untuk Yang Lainnya Tidak Ada Perbedaan Perlu Diingat Hanya Persediaan Barang Dagang Saja Ya Itu Bisa Dipahami Jika Memang Masih Butuh Penjelasan Atau Butuh Pertanyaan Nanti Bisa Langsung Japri Atau Tulis Saja Di Kolom Komentar Atau Nanti Juga Videonya Bisa Diulang Ulang Kembali Karena Sudah Penjelasannya Sangat Mudah Sekali Sudah Lengkap Sangat Lengkap Sekali Seperti ini 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 Saya Naikkan Saja Supaya Tidak Terlalu Jauh Dengan Yang Oke Oke Itu Saja Jadi Pada Intinya Untuk Metode HPP Itu Perbedaannya Hanya Pada Penyesuaian Di Persediaan Barang Dagang Saja Dimana Persediaan Barang Dagang Yang Harus Disesuaikan Adalah Satu Persediaan Barang Dagang Awal Dan Akhir Yang Kedua Yang Ada Hubungannya Dengan Penjualan Yang Ketiga Yang Ada Hubungannya Dengan Pembelian Caranya Untuk Yang Nomor Dua Dan Nomor Tiga Ini Jika Dinaraca Saldonya Debit Maka Harus Diletakkan AJP Di Kredit Nah Isai Apa Isai Debit Adalah HPP Jika Dinaraca Saldonya Letaknya Di Kredit Maka Di AJP Harus Diletakkan Di Sisi Debit Kredit Kredit Adalah HPP Nah Untuk Yang Penyesuaian Perlengkapan Nomor Dua Sampai Nomor Tujuh Itu Sama Tidak Perlu Merubah Apapun Dan Cara Perhitungannya Sama Dengan Metode Iktisar Labah Bugi Ini Dua Empat Asuransi Dibayar Di Muka Beban Asuransi Dan Lain Sebagainya Depri Form Itu Semuanya Caranya Sama Nah Itu ya Itu tadi ya Yang bisa Saya jelaskan Pada Video Kali ini Semoga Bermanfaat Oh iya Minta maaf Ya Maaf Sekali Ini Ada Kesalahan Disini Harusnya Bukan Potongan Pembelian Ya Ini Salah Beban Angkut Pembelian Sampai Keliru Sama Nanti Ini Kalau Potongan Pembelian Yang disini Adalah Beban Angkut Pembelian Oke Saya kira Itu saja Yang dapat Saya sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Jika Masih Ada Kekurangan Saya mohon Maaf Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Pertahatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Selamat menabrak Bermanfaat Quin Permanfaat Ya けど Das Bermanfaat conceived Terima kasih.